Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya lagi Yeni Mulyadi dari Forum News Network FNN Saudara Ada berita Sebetulnya gak baru karena Kalau gak salah hari Sabtu ya Tapi tetap menarik kalau kita sedikit Kulik Ini dari berita Sumbernya Bukan sumbernya apa ya Yang jadi objek beritanya maksud saya Namanya Rizal Ramli Anda tau kan pasti kan Orang satu ini Aduh susah nyebutnya ya Kalau kita mau ngomong apa Kritis ya Berani ya Punya integritas jujur ya Eh lu kok muji-muji Terus ya Ya bukan muji-muji ya Coba sekarang saya tantang deh Boleh gak saya tantang nih Kalau anda merasa Rizal Ramli Tidak punya integritas ya Boleh Tunjukkan deh Tunjukkan kepada saya Kepada kami semua Di bagian mana Rizal misalnya main duit Ini soal integritas ini bukan soal jujur ya Soal bersih nih Main duit Korupsi Main proyek dan sebagainya Munggo silahkan Ayo Saya gak mau kasih hadiah Kalau ketemu saya kasih desk Enggak punya orang saya aja Buat makan Harus Gitu kan Mendingan saya kasih uang Yang kepada yang lebih berbanfaat Yang lebih Yang lebih membutuhkan Ketimbang mungkin Undian-undian Atau hadiah Coba saya mau bilang Bahwa orang ini memang Rekam kijatnya Silahkan anda telusuri Dari jaman muda Jaman masih bocah Bahkan barangkali gitu ya Kalau saya kan sekarang udah tua Boleh dong Bilang anak-anak Masih sesuatu bocah ya Jaman masih Masih-masih Sebuah tahun 1973 Dia sudah bunyi kencang gitu ya Dengan teman-temannya Di ITB Dia bikin buku putih Tentang bagaimana Kondisi Indonesia Di bawah pemerintah Waktu itu Pak Harta Yang disebutnya Otoriter luar biasa Dengan teman-temannya Dia juga Dia memasang sepanduk Menolak kehadiran Tiga negara Ke dalam kampus Pokoknya susah ya Silahkan Kalau anda mau cari-cari Emang gue juga Tapi saya mau Nggak bicara itu Hari ini Nggak Saya mau bicara Bagaimana Kritik-kritik Nah ini tadi saya bilang ya Berani Kritis Pandai Jujur gitu ya Bagaimana Kritik-kritiknya Pada pemerintah saat ini Ternyata Bukan cuma Diterima sebagai Masukan Tapi dianggap Sebagai wujud kebencian Seru kan Dan yang ngomong ini Bukan kelas-kelas Buzzer Influencer Sorry banget ya Semacam Denny Si Permadi Siapa Eh Itu mah Udah lah Itu mah Sorry banget Nggak lah Kalau jangan kan Di dalam ruang saya aja Males ngomongin mereka Males Sumpah Males Tapi ini Dari seorang penjaman Tinggi negara Yang masih menjabat Saya mencoba kontak Bang Rijal Bang siapa yang dimaksud Si Anu ya Dia nggak jawab Memang di media pun Tidak disebutkan ya Kirim pesan Untuk Rijal Ramli Seorang penjabat tinggi Sudah ngaku Sulit menangani Varian Delta COVID-19 Ini judul Kalau saya Jadi redakturnya Saya ganti Kalau saya Ada tau Isinya Saya ganti Tapi ini RM All ID Ini Cukup Soft ya Dia hanya Menyebut Sampai jabat Mengatakan pada Rijal Ini sulit Ditangani Ternyata Di luar ini Dalam Pesannya ini Ada sesuatu yang lebih Menohok Nah ini kalau saya Redakturnya Gitu ya Saya ganti Sudah yang lebih menohok Tadi Oke Karena saya Kerja disini Yaudah lah Kita bacain aja ya Seorang penjabat tinggi Negara Mengirimkan sebuah pesan Kepada ekonomi senior Dr. Rizal Lamli Dalam pesannya itu Sang pejabat Mengakui Betapa Tidak mudah Menangani Varian Delta Dari SARS COVID-2 Yang menyebabkan COVID-19 Ya Kita tau Beberapa hari ini Sebut-sebut Ada varian Delta Yang sangat ganas Sehingga seorang Gagak perkasa Seorang yang Wah Kuat Luar biasa Bernama Luhut Binsar Panjaitan Pun mengaku Tidak sanggup Menangani Dan mohon maaf Wah ini keren Saya Biar bagi anda Seperti juga Rizal Panjaitan Nothing personal ya Ketika Luhut Binsar Panjaitan Menyatakan Mohon maaf Dan mengaku Tidak sanggup Menghadapi Varian Delta Saya mengatakan Top Top Pak Luhut Anda jujur Anda merah berani Mengakui kesalahan Dan mengaku Minta maaf Itu top Walaupun kalimat Anda Dikritik lagi Oleh Sujewo Tejokan Karena anda pakai Jika Seharusnya Kalau kata Sujewo Tejokan Bukan kata Jika yang digunakan Kalau kata Jika itu Masih mengandung Syarat Tidak total Harusnya pakai Karena Saya mohon maaf Karena Tidak mampu Menangani Bukan Saya mohon maaf Jika tidak Mampuan Jika ini Masih kondisional Masih dengan syarat Faktanya Anda bukan Jika Tapi Anda Sudah memang Tidak mampu Tapi Pertanyaan Pertanyaan Satu hal Yang luar biasa Dari seorang Luhut Binsar Panjaitan Mau minta maaf Pada seluruh Indonesia Itu sesuatu Yang luar biasa Saya akui Top Dan saya sempat Baca sepintas Twitternya Dari Jalan Ramli Pun mengakui Sportif Tandas Sebagai sesuatu Yang luar biasa Oke Saya baca lagi Sejauh ini Indonesia Telah tercatat Sebagai negara Dengan kasus Harian tertinggi Di dunia Dalam beberapa hari ini Jumlah kasus Harian di Indonesia Melewati Angkat 50.000 Kasus Hari ini Jumat Berarti Beritanya terus Jumat ya 7-16 Juli Tercatat Sebanyak 54.000 Kasus Baru Dengan jumlah Korban Meninggal Dalam satu hari Sebanyak 1.205 Wis Dasyat Satu kali Dan Sang pejabat tinggi ini Mengirim pesan kepada Rizal Ramli Agar Anda tahu Sangat sulit Mengatasi Delta varian Belum ada negara Yang mampu Mengatasi Secara total Varian Delta ini Tulis sang pejabat tinggi Negara Dalam pesannya Kepada Rizal Ramli Nah Satu kali ini Menunjukkan Satu hal Bahwa negara Sebetulnya pun Kalang kabut Negara pun Sedang panik Luar biasa Negara pun Tidak tahu Harus apa Yang dilakukan Untuk menangani Pelanjakan Covid yang Kasiat Luar biasa Bayangkan lebih 54.000 Sehari terpapar Positif Covid Dan 1.205 Orang Meninggal Dalam satu hari Post 1.205 Anda bisa bayangkan Bagaimana Mengerikannya Virus ini Ya kan Apalagi Meninggal Karena virus Yang memang Dipersepsikan Sorry banget Kalau kata saya Persepsikan ya Sorry banget Sorry banget Saya harus Tak bilang begitu Diperspesifkan Sebagai sesuatu Yang sangat Bahaya Sekali Kan mengerikan Sekali Hari ini Keluarga saya Juga ada Dan kemarin Ada yang masuk Kerima sakit Untuk Karena Covid Satu orang Juga positif Covid Tapi memilih Isomak Ini keluarga Dekat Dekat Betul Dengan saya Bukan keluarga Kerabat Ini Sepupu Bukan Keluarga Keluarga Dekat Keluarga Sekali Satu garis Satu garis Keterunan Ngeri Sekali Ini memang Marikan Sekali 1.205 Orang Meninggal Dunia Ngeri Ngeri Sekali Dan ini Sang pejabat Mengaku Bahwa Sangat sulit Mengendalikan Sekali Lagi Sekali Sekali Ini Setelah Tumpuk Di Bahwa Negara Memang Kalang Kagut Bahwa Negara Tidak Punya Kemampuan Di bawah Kepemimpinan Di bawah Komando Joko Wideros Presiden Dan Komando Luhut Bisa Panjutan Sebagai Koordinator Penanganan Covid Jawa Bali Yang kemudian Diperluas Lagi Beberapa Kampur Dan Kota Lagi Ini Benar Benar Situasi Yang Sangat Mengerikan Darulat Pesan Berikutnya Ini Yang membuat Kita Agak Terhanya What Gitu Ya Rizal Rizal Yang mendiktikan Isi pesan Itu Kepada Redaksi Kantor Berita Politik RMO Menolak Menyebutkan Nama Sang Pejabat Sang Pejabat Tinggi Namun Dia Mengatakan Mengenal Baik Sang Pejabat Tinggi Saya Rasa Rasanya Bisa Menduga Tapi Kalau Rizal Habis Tidak Menyebut Namanya Masa Saya Soso Menembak Tapi Kalau Disebut Pejabat Tinggi Kemudian Rizal Rizal Yang mengaku Kenal Baik Dengan Orang Ini Saya Rasa Rasanya Menduga Bisa Menduga Siapa Orang Itu Rasa Rasanya Dan Pejabat Tinggi Ini Saya Rasa Bukan Pejabat Karil Selain Kebawah Tidak Ini Ini Perkiraan Saya Saja Dan Saya Tidak Punya Hak Otoritas Menyebut Nama Si Anu Rizal Ramli Tidak Menyebut Namanya Cuma Menduga Bisa Soal Sulit Mengatasi Varian Delta Adalah Bagian Pertama Dari Pesan Yang Diterima Rizal Ramli Masuk Masuk Baik Masuk Disini Misalnya Begitu Sang Pejabat Tinggi Negara Menuduh Rizal Ramli Memiliki Niat Buruk Di balik Kritik Yang Kerap Disampaikannya Mengenai Penanganan Pandemi Di Tanah Air Jemret Ini dia yang saya maksud Sang Pejabat Tinggi Menilai Dijal Ramli Punya Niat Buruk Di balik Setiap Kritik Yang Disampaikannya Mengenai Penanganan Pandemi Di Tanah Air Seru 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 Jabat Tinggi Bos Saya Dugan Seru Ini Setingkat Menteri Bukan Setingkat Jabat Menteri Menteri Sorry Menteri Bisa Berfungsi Sebagai Bazar Sekaligus Coba Bazar Tidak Dia Umbar Ke Publik Ya Kecuali Dia Pakai Akun Palsu Saya Gak Tahu Menteri Punya Punya Waktu Membuat Akun Palsu Atau Lu Naik Bang Dia Bisa Nyuruh Staf Atau Anak Atau Siapa Iya Bisa Juga Jadi Kalau Penjabat Tinggi Rizal Rami Mengenal Baik Dan Orang Menuduh Rizal Rami Punya Niat Buruk Waduh Merih Sekali Saya Baca Apa Bentuknya Kalimatnya Tanam Dulu Birahi Politik Anda Jangan Menambah Buruk Keadaan Karena Kebencian Atau Merasa Paling Hebat Kata Pasang Pejabat Tinggi Tadi Aduh Tanam Dulu Birahi Politik Anda Bos Begini Bos Saya Tidak Mau Sok Tau Mengatakan Rizal Tidak Punya Niat Buruk Sorry Saya Tidak Paham Hati Orang Oke Setuju Tidak Ada Seorang Pun Yang Tau Mengerti Hati Seseorang Orang Yang Lain Oke Itu Satu Yang Kedua Yang Kedua Gini Mosok Sekelas Pejabat Tingis Menteri Bisa-bisanya Menuding Orang Yang Memberikan Kritik Masukan Kepada Negara Di Tengah Suasana Pandemi Fokus Kritiknya Adalah Tentang Cara Penanganan Pandemi Negeri Ini Lalu Orang Itu Dituduh Punya Niat Buruk Punya Birahi Politik Dasat Tidak Kalau Saya Saya Bukan Bermaksud GR Kalau Saya Yang Misalnya Yang Jadi Objek Tuduhan Soalnya Seandainya Semisalnya Eddie Mulyadi Bukan Bukan Wartawan Bukan Youtuber Tapi Seorang Punya Kapasitas Seperti Di dalam Nyimpi Loh ya Ada cerita Ketawa Bantu-bantu Nyimpi Loh ya Maaf Saya Mohon Nyimpi Sebentar Mohon Ijen Nyimpi Sebentar Mohon Ijen Bang Rijal Saya Nyimpi Sebentar Misalnya Saya Yang Dituduh Saya Punya Kapasitas Seperti Bang Pertanyaan saya Emang saya Enggak boleh Punya Ambisi Politik Emangnya Saya Saya Eddie Mulyadi Enggak boleh Punya Ambisi Politik Emangnya Saya Enggak boleh Berpendapat Bahwa Kalian Para Pejabat Para Penguasa Sekarang Tidak Punya Kemampuan Kapasitas Dan Kampabilitas Menyelesaikan Persoalan Persoalan Bangsa Memangnya Saya Enggak boleh Kan Saya Punya Mata Saya Punya Telinga Saya Punya Otak Menganalisis Bagaimana Perilaku Kalian Bagaimana Kebijakan Kebijakan Kalian Bagaimana Peraturan Perundangan Kalian Dalam Mengelola Negara Ini Khususnya Menangani Pandemi Kan Saya Bisa Analisis Lalu Saya Simpulkan Bahwa Kalian Tidak Becus Masa Enggak Boleh Lalu Saya Simpulkan Kalau Kalian Terus Berada Di Posisi Itu Dengan Segala Ketidak Becusan Itu Dan Sorry Om Roti Gerung Saya Dengan Kedungguan Kalian Maka Negara Ini Akan Hancur Berantakan Maka Rakyat Akan Semakin Dirugikan Akan Semakin Sengsara PPKM Tidak Bisa Tidak Itu Menyengsarakan Rakyat Dan Sekarang Berpanjang Sampai Akhir Juli Dan Saya Sebagai Seorang Analis Saya Punya Kemampuan Masa Saya Tidak Boleh Berpendapat Bahwa Kalian Tidak Becus Bahwa Kalau Kalian Tetap Ada Disitu Maka Negara Akan Dalam Kondisi Di Bibir Bahaya Di Jurang Kehancuran Masa Tidak Boleh Masa Itu Lalu Kamu Tuduh Lalu Penguasa Tuduh Atau Pejabat Tinggi Tuduh Saya Punya Niat Buruk Tidak Tidak Kalaupun Ada Niat Saya Ingin Menggantikan Sorry Lebih Lebih Lugas Saya Ingin Menggantikan Kalian Duduk Disitu Untuk Mengatur Negara Yang Kalian Sebut Sebagai Merasa Paling Hebat Kalau Saya Hebat Kenapa Gak 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 Dasar Dini Hari Ini Banyak Mimpinya Banyak Halunya Kan Saya Lagi Bermain Peran Bos Mohon Maaf Saya Sedang Bermain Peran Saya Sedang Bermain Peran Sebagai Orang Yang Paham Masalah Orang Yang Mengerti Persoalan Dan Tahu Cara Solusinya Dan Bisa Mengeksekusinya Gitu Ya Saya Berperan Seperti Itu Dan Saya Merasa Kesal Sekali Sorry Anda Harus Berbedakan Antara Kesal Dengan Benci Oke Saya Merasa Kesal Sekali Marah Sekali Dengan Melihat Gaya Penanganan Penguasa Kita Menghadapi Masalah Negeri Ini Khusus nya Pandemi Lalu Saya Simpulkan Bahwa Kalian Tidak Becus Tidak Tepat Disitu Udah Kalian Pergi Saya Ganti Disitu Masa Itu Disebut Punya Niat Buruk Yang Niat Buruk Itu Kalian Kalian Tidak Mau Pergi Dari Situ Sementara Kalian Tidak Mampu Kalian Pertaruhkan Itu Yang Namanya Nasib Rakyat Nasib Bangsa Coba Kalau Kalian Buka Mata Buka Hati Buka Telinga Buka Nurani Pasti Kalian Tahu PLPKM Itu Sudah Sangat Menyengsarakan Rakyat Menyengsarakan Pak Mahfud Saya Susah Mengikuti Begitu Mahfud Mengulang Kata Menyengsarakan Yang Tidak Pas Berkali Alhamdulillah Saya Diberi Mampuan Bisa Menyebut Menyengsarakan Rakyat Sekali Bunyi Yang Tidak Punya Niat Baik Itu Kalian Yang Punya Niat Buruk Itu Kalian Di Tengah Ketidak Mampuan Kalian Tengah Tidak Becusan Kalian Di Tengah Sorry Kalian Bercokol Di Kalian Masih Berusaha Mencuri Apa Yang Bisa Kalian Curi Sorry Banget Sorry Banget Kalian Ibat Di Sebuah Kampung Kalian Ada Kebakaran Ada Kebakaran Kalian Tidak Coba Pandangkan Tapi Kalian Coba Membuat Kebakaran Lebih Dasar Lagi Sehingga Ketika Orang Kampung Sibuk Pontang Pantai Memadang Pan Api Kalian Bisa Menjarah Harta Orang Orang Kampung Kalian Kan Begitu Yang Terjadi Dan Ini Ada Orang Gak Usah Sebut Ridhal Ramit Ada Orang Yang Melihat Kelakuan Kalian Lalu Marah Lalu Memberi Kritik Memberi Masukan Lalu Kalian Bila Sebut Ambisi Politik Bira Politik Jadi Maksud Yang Gitu Gak Usah Kita Punya Birahi Politik Supaya Tetap Kalian Berkuasa Supaya Tetap Kalian Bisa Menjarah SDA Kita Sumber Daya Alam Kita Supaya Kalian Kita Bisa Menjarah Berkoalisi Berkongsi Berkongkalikong Dengan Para Penguasa Pengusaha Hitam Membuat Aturan Main Omnibus Law Undang 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 Menerba Yang Semua Menjarah Menjarah Sumber Daya Alam Rakyat Kita Kalian Bagi Dua Kalian Dapat Berapa Persen Pengusaha Dapat Berapa Persen Begitu Maksudnya Sadis Ini Luluh Birahi Politik Anda Jangan Menambah Buruk Keadaan Karena Kebencian Atau Merasa Paling Hebat Tidak Semua Orang Menyampaikan Kritik Karena Benci Tidak Anda Terlalu Melihat Orang Lain Sebagaimana Diri Anda Itu Persoalannya Anda Punya Kebencian Kepada Orang Yang Kritik Pada Negara Ini Lalu Anda Refleksikan Seolah Orang Itu Yang Menyampaikan Kritik Itu Benci Kepada Anda Kalau Saya Jadi Rigal Ramli Saya Menyampaikan Ya Gue Benci Lo Kenapa Kenapa Lo Benci Karena Lo Bandit Karena Lo Sesungguh Penjahat Yang Berlindung Di Balik Jabatan Karena Lo Menjual Negara Karena Lo Menggantikan Kedaulatan Negara Dengan Memasukkan TKA Dari Cina Bertubi Bergelombang Tidak Henti Padahal Walaupun Di saat Pandemi Ketika Engkau Kamu Lo Tetap Menjahat Wang Negara Mempersempit Gerak Raya Tapi Membuka Pintu Lebar Bagi TKA Cina Iya Gue Benci Malu Mau apa Tapi Itu bukan Sikap Rijal Ramli Iya Saya Benci Saya Benci Sama Kalian Tanpa Saya Harus Bermain Perang Seperti Rijal Ramli Atau Siapapun Orang Yang Kalian Tuduh Punya Kebencian Iya Saya Katakan Saya Benci Ma Kalian Mau Apa Saya Benci Ma Kalian Kalian Pejabat Busuk Kalian Pejabat Pejabat Yang Tidak Punya Hati Nurani Kalian Yang Pergi Keluar Menteri Ketika Kita Nggak Boleh Keluar Dari Komplek Rumah Aja Nggak Boleh Setelahnya Gitu Gila Nggak Saya Kemarin Pulang Dari Kampung Bawang Mangga Banyak Lebih Lebih Cukup Untuk keluarga Saya Sendiri Lalu Saya Kabari Kerabat Keluarga Saya Ada Yang Mau Datang Hanya Dari Tangerang Untuk Menuju Cikara Nggak Bisa Sampai Sini Nggak Bisa Sampai Karena Jalan Nanti Sekat Begitu Nggak Bisa Lewat Akhirnya Sampai Sora Malam Nggak Ada Kabar Dan Baru Tadi Pagi Maaf Nggak Bisa Sampai Karena Jalan Nanti Cegat Sini Saudara Hanya Untuk Mengambil Beberapa Butir Beberapa Kilogram Mangga Yang Saya Bawa Dari Kampung Tidak Bisa Sampai Kesini Karena Kalian Sekat Sekat Jalan Itu Masih Penting Itu Ngambil Mangga Anda Bisa Bayangkan Nggak Kalau Ojol Yang Mendapat Orderan Dari Orang Yang Minta Beli Ini Beli Itu Lalu Dia Mau Antar Itu Barang Harusnya Setengah Jam Sampai Muter Muter Dua Tiga Jam Karena Sampai Sampai Di Tangan Si Pembeli Si Pembeli Sudah Marah Sudah Nggak Cancel Aja Batal Anda Bisa Bayangkan Anda Bisa Bayangkan Derita Ojol Ojek Online Misalnya Si A Pesen Dari Sebuah Warah Laba Internasional Fransai Internasional Itu Produk Ngantri Dia Ngantri 20 Menit 30 Menit Oke Sampai Di Depan Ternyata Yang Diminta Misalnya Ayam Goreng Lalu Petugas Kasiri Bilang Pak Kalau Dadanya Nggak Ada Udah Habis Kalau Mau Tunggu Paha Ada 10 Menit Anda Bisa Bayangkan Bagaimana Gamangnya Si Tukang Ojol Ini Hubungi Si Pemesan Mbak Maaf Dadanya Habis Kalau Mau Tukar Paha Boleh Tiba 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 Ya udah Tunggu Tukar Paha Oke Nunggu Lagi Setelah Jadi Diantar Ketempatnya Di Sekat Sana Sekat Sini Nggak Boleh Yang Harusnya 20 30 Menit Baru Sampai 2 3 Sampai 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 Sibuk Cari Jalan Dia Nggak Tahu Bahwa Aplikasinya Sudah Dikancel Oleh Si Pengesan Anda Tahu Gimana Rasanya Dia Harus Bayar Makanan Yang Jauh Dari Pas Kemampuan Dia Membeli Karena Kalau Dia Beli Ayam Goreng Biasa Di Tempat Warung Di Kampung Dia Paling Satu Potong Maksimal Rp7.000 Rp10.000 Ini Satu Potong Bisa Rp20.000 Rp25.000 Dan Dia Harus Bayar Beberapa Potong Anda Bisa Bayangkan Wey Penjabat Wey Penguasa Dengan PPKM Kalian Anda Bisa Bayangkan Itu Yang Membuat Saya Benci Sama Kalian Bos Di Tengah Kalian Menyusahkan Raya Kalian Tetap Menjarah Itu Yang Membuat Saya Benci Itu Yang Membuat Saya Benci Jadi Ma'an Sorry Bang Kembali Ke Sini Jadi Kalau Kata Kata Berita Ini Bagian Kedua Dari Pesan Ini Yang Membuat Ridal Rami Geleng Gelenkan Kepala Dia Tidak Menyangka Kritik Yang Disampaikan Berbagai Kalangan Bukan Cuma Dia Berbagai Kalangan Termasuk Dirinya Agar Indonesia Mampu Menghadapi Situasi Sulit Sulit Akibat Pandemi Ternyata Dianggap Sebagai Bagian Dari Niat Buruk Aduh Ya Gelen Gelen Kepala Gila Bener Tapi Karena Kopat Covid Saya Tau diri Saya Dada Panker Rumah Kasihan Dia Mungkin Dia Harus Memberikan Dirinya Dari Segala Macem Dampak Kemungkinan Kopat Covid Sebagai Teman Lama Kepada Saya Menjabat Tingin Negara Rijal Rami Yang Pernah Menjabat Panel Ahli Membantah Tuduan Lian Itu Nating Personal Yang Dilawat LR Dari Dulu Dan Dari Era Orde Baru Adalah Kebijakan Yang Merugikan Rakyat Tidak Ada Islah Benci Dan Lain Sebagainya Itu Mah Nora Sudah Beyond Aduh Ini Sebetulnya Ada Twitter Dia Bunyi Begitu Ya Boleh Bunyi Pindu Pindu Ini Tweetnya Rijal Rami Pesan Seorang Pejabat Tinggi Untuk Pesan Seorang Pejabat Tinggi Soal Farid Deltan Rijal Rami Nating Personal RR Sejak Zaman Orba Hanya Kris Terlihat Pebijakan Yang Pekaryat Kalau Ada Yang Bilang Karena Benci Dan Sakit Hati Maaf Itu Mah Nora RR Beyond Begituan Ini Foto Dia Ini Akun Twitter Agak Panjang Saya Bacaan Pokoknya Intinya Nating Personal Nating Personal Kalau Ada Yang Bilang Karena Benci Dan Sakit Hati Maaf Itu Mah Nora Nora Nara Kalau Di Jatuh Terlalu Baik Cuma Bilang Nora Kalau Saya Bilang Bukan Nora Aduh Susah Nanti Tidak Tidak Peduli Dengan Kesusahan Rakyat Masukkan Kritikan Pun Dianas Lai Kebencian Ngeri Ngeri Sekali Saya Adi Mulyadi Untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ngeri Tidak Tidak